Hai pencurian bermodus pura-pura belanja terjadi di toko yang juga agen BRI Link di Metro Utara pelaku pencurian berhasil menggasak uang tunai sebesar 25 juta rupiah aksi pencurian dengan modus berpura-pura sebagai pembeli terjadi di jalan Doktor Setomo RT8 RW2 Purwo Asri Metro Utara setelah sepagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pelaku yang beraksi seorang diri seolah hendak berbelanja jajanan ringan di toko kelontong milik bis nunan dan Sulendra yang juga merupakan agen BRI Link pencuri berhasil membawa lari uang tunai sekitar 25 juta rupiah dan dompet beris ATM dan surat berharga dengan memanfaatkan situasi yang sedang sepi korban dan telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke polsek setempat saat ini pihak kepolisian masih melakukan proses pengembangan dan olah DKP polisi tengah mengumpulkan bukti dan petunjuk melalui keterangan saksi dengan ciri-ciri pelaku pria berusia sekitar 40 tahun berperawakan sedang berkulit putih dan menggunakan motor metik hitam tadi mas tadi pagi jam sekitar setengah sembilan awalnya saya masak di sebelah sini terus suami saya lagi manasin mobil cuma sebentar sih cuma muter aja langsung ke sini pas kesininya orang itu udah masuk udah masuk kesini ketemu sama suami saya disitu ditanyain ditanyain mau beli apa gitu katanya dia bilang mau cari permen karet bersama suami saya ditanyain lagi itu tanya aja di dalam nggak usah mas nggak usah nanti aja lagi gitu katanya nanti aja lagi nggak apa-apa dalam keadaan buru-buru udah suaranya tuh udah kayak orang ketakutan memang nah letak uang itu dimana sih mbak ini di sini pas dibawah meja ya pas dibawah meja berapa nilai kerugian mbak sekitar 25 jutaan dompet dompet pribadi ya iya ini di tas ini tas ini sama dia dibuka loh mas kalau yang uangnya itu satu tas dibawah semua dari Metro Amateka Saputra Sabure TV melaporkan selamat menikmati